Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Tentunya membahas seputar dunia rosok Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas kategori harddisk dari komputer Yang masuk dalam kategori HDDA dan HDDB Di video ini sudah saya siapkan beberapa sampel untuk kategori harddisk yang masuk di grade A dan di grade B Di video ini kategori ini masuk dalam kategori HDDA Bisa disimak dengan teliti dan secara cermat Karena video ini selalu saya buat dengan singkat padat dan mudah dipahami Untuk kawan-kawan yang menonton video ini Jadi bisa disimak dengan teliti Untuk yang kedua kategori HDD grade B di dunia rosok Biasanya untuk grade HDDB biasanya bentuknya seperti ini Dia mempunyai satu grade jenis seperti di video Karena rata-rata HDDB hanya terdapat di satu jenis harddisk dari komputer Jadi bisa disimak Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bongkar Karena kebetulan saya sudah siapkan untuk hasil yang sudah dibongkar Jadi agar menghemat waktu dan video Agar kita lebih mudah memahami kategori harddisk yang masuk di grade A dan di grade B Di video ini adalah sampel yang sudah saya bongkar Untuk kategori harddisk di grade A Mempunyai IC kotak besar dan jelas seperti di video Ini adalah kategori harddisk di grade A Atau sering kita dengar di HDDA Untuk kisaran harga mungkin sekarang sudah 300 ribu ke atasnya per 1 kilo Jadi disini saya tidak memberikan update untuk harga rosok Saya hanya memberikan informasi kategori yang masuk dalam kategori harddisk A dan HDDB Di video ini adalah kategori harddisk dari komputer yang masuk dalam grade B Jadi bisa disimak dengan teliti agar kita tidak merugi saat membeli di lapangan Di video ini juga kita akan menimbang kisaran dan bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan di limbah rongsok dari harddisk komputer Yang terutama disini biasanya untuk penjualan biasanya usahakan dipisah untuk babet dan juga PCB dari harddisk tersebut Agar kita bisa mendapatkan kelebihan atau keuntungan yang lebih maksimal Disini untuk harga saya hanya memberikan harga sampel atau harga contoh yang terburah Karena demi kenyamanan tutorial makanya saya harus memberikan harga yang paling murah Disini contoh dari babet dari harddisk yang sudah kita pisahkan disini kita kasih contoh seharga 8 ribu per 1 kilo Untuk hasil timbangan akan kita tampilkan di layar video Jadi usahakan untuk menjual kita pisah untuk harddisk terlebih dahulu dan PCB yang sudah kita lepas seperti di video Untuk HDDA disini kita kasih harga 350 ribu per 1 kilo Untuk hasil timbangan juga akan kita tampilkan di layar video Jadi kita tahu patokan kita membeli di lapangan untuk hasil seperti di video Yang kedua disini hasil timbangan dari HDDB kita kasih harga 150 ribu per 1 kilo Untuk hasil timbangan juga akan kita tampilkan di layar video Jadi disini saya hanya memberikan harga sampel yang termurah Untuk harga update bisa ditanyakan di para pengepul di daerah masing-masing Karena biasanya beda pengepul beda cara pengambilannya Disini saya hanya memberikan edukasi dan informasi Untuk kita menjual dari limbah rongsok harddisk yang ada di dunia rongsok Usahakan sebelum kita menjual kita bongkar terlebih dahulu Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari babet kotor yang sudah kita coba timbang di video tadi Dan juga keuntungan dari papan PCB HDD yang terbagi 2 jenis seperti di video Jadi sudah cukup jelas informasi yang saya sampaikan di video ini Dirasa informasi yang saya sampaikan bermanfaat Jangan lupa di like, subscribe, dan share Agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari Berjumpa di vlog saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dari channel kita bersama Belajar rongsokan Selamat menikmati